Enggak, enggak bisa di nilai begitu beda kan, kalau artis kali panggung sekian, kalau dia gajian memang beda. Tapi kalau misalnya Tiko-nya penyanyi juga mungkin akan setara, maksudnya Tiko itu lumayan banget gitu loh. Dan dia tuh masa depannya akan cerah loh. Dan kayaknya BCL kalau mau nyaingin pasangan penyanyi-penyanyi juga, ya karena dia memilihnya adalah seorang pekerja. Kalau misalnya BCL melepaskan penyanyinya, hiduplah orang rumahnya tetangga kok. Kebetulan aku sempat kenal sama mantan dan Tiko-nya sekitar 7 tahun yang lalu. Karena aku sempat deket sama kakaknya bekas istrinya Tiko. Jadi aku pernah pacaran sama kakaknya eks istrinya Tiko, Arina. Wah bibit-bebet bobot yang sangat baik, bagus, backgroundnya baik, pekerja, pinter, lalu keluarga baik-baik. Dan oke banget, aku tahu banget dari ex keluarga istrinya. Oh iya, dia pekerjaannya bagus di wealth management, itu di stock market. Mungkin netizen kurang mengerti ya, mungkin dianggapnya kalau orang gajian itu gak sebanding dengan artis. Betul, tapi kerjaannya dia bagus, sangat bagus di usia yang masih muda. Mungkin dia karirnya akan lebih tinggi lagi. Di finance industry, di lembaga keuangan, yaitu di wealth management, itu kalau gak salah di salah satu bank asing ya. Dulunya dan ex istrinya juga di bank asing yang kalian tahu di HSBC. Ya pernah ketemu waktu itu di rumah di Pondok Indah. Ya orang tuanya Arina. Oh baik, kayaknya baik, keluarga baik, keluarga baik, semuanya sangat keluarga santun dan baik. Enggak, gak bisa dinilai begitu beda kan, kalau artis kali panggung sekian, kalau dia gajian memang beda. Tapi kalau misalnya Tiko-nya penyanyi juga mungkin akan setara, maksudnya Tiko itu lumayan banget gitu loh. Dan dia tuh masa depannya akan cerah loh. Dan kayaknya BCL kalau mau nyaingin pasangan penyanyi-penyanyi juga, ya karena dia memilihnya adalah seorang pekerja. Kalau misalnya BCL melepaskan penyanyinya, hiduplah orang rumahnya tetangga kok. Ya, ini emang resiko juga ya buat Tiko yang di newcomer, welcoming di dunia, entertain. Mungkin Tiko juga udah tahu dan sudah tahu resikonya. Dan BCL bagus banget, memang dia sudah bisa mengambil sikap seseorang yang dia pilih. Dan betul, pasti BCL lebih mengenal pasangannya dibanding kita semua. Jadi disitu kan kadang-kadang disitu ada kata-kata let them judge you, let them misunderstand you, let them to gossip about you. Tapi dia yang lebih tahu. Itu benar. Kayak saya sendirilah, saya bukan cuma kenal sebentar, saya tahu kok. Kita tidak bisa judge Tiko begitu aja. Karena masa sih harus dikorek-korek? Enggak lah. Saya rasa udah sepadan kalau BCL itu bersanding sama Tiko. Kalau masalah-masalah lalu, semua punya masa lalu. Ya, emang tetangga. Kayaknya tetangga pas, bersebelahan. Karena kayaknya dari lingkungan tetangga, kayaknya. Dari lingkungan karena mereka bertetangga dan pokoknya selamat buat BCL. Pokoknya mudah-mudahan ini adalah pernikahan yang terakhir. Dan kalau mau dilihat dari nama besar BCL ya susah juga ya, gak bisa begitu. Kan dibalik dari suatu profesi dan kesuksesan seseorang itu tidak bisa dinilai dengan uang. Mudah-mudahan Tiko-nya juga bisa selalu bersama, menemani BCL juga untuk ke masa depannya. Dan bersama anak-anaknya. Sekali lagi, selamat buat BCL dan Tiko. Semoga-semoga bahagia. Semoga di masa datang akan dapat momongan juga. Selamat sekali lagi. Terima kasih telah menonton!